Oke, kembali lagi di B Channel, kali ini adalah BMW X3 dan ini yang generasi kedua, unitnya ada di Zayda Auto di Bursa Otomotif Sunter ya, ini unit tahun 2014, disini ada DRL Iconicas BMW ini, ini yang masih model bulat ya, tapi udah LED, lampunya dia proyektor, dibawah ada fog lamp, crystal, multi reflektor, halogen, dibawahnya lagi ada corner sensor, ini yang trim X-Drive 28i, dan ini yang udah mesin baru, yang 4 silinder twin power turbo ya, outputnya 245 PS, torsinya 350 Nm, ini modul ABS-nya, untuk ruang mesin disini sudah dicat, begitu juga kap mesin dan sudah ada perdam, unit tahun 2014, harganya dia 400 juta, velgnya disini pake ban Continental, profil bannya 2355 R18, 18 inci, ini ya emblem X-Drive-nya, penggerak 4 roda, ini juga ada add-on over fender warna hitam docks, keliling bodi, stand defender yang model segitiga, sepian sewarna bodi, ada roof rail, dan ini ada panoramic sunroofnya, handle-nya model tarik, sewarna bodi, kita lihat ke interior, untuk interior, warna coklat ya, wood panel juga disini warna coklat, bahannya nih soft touch, door handle chrome, disini ada tweeter, dibawahnya speaker, port window all auto, electric mirror sudah electric retract, ada window lock, dibawah ada door pocket, transmisi metik ya, dengan footrest, ada tuas pembuka kap mesin, ini port OBD-nya ya, laci dia soft opening, lapis bansini sepuluh juga, pengaturan headlamp sudah auto, lengkap ya, fog lamp depan, fog lamp belakang, yang ini dimer, sisi AC yang bisa dibuka tutup, bahan dashboard juga dia soft touch, kuncinya kayak gini, smart key, bisa buat buka, bagasinya juga, kita coba start up, kondisi pintu terbuka, ini tombol start stopnya ya, ini idling start stopnya, untuk MID tombol disini, disini ada, jam, outside temperature, kalender, Odo 72.000, sisa bensin, real time konsumsi BBM, rata-rata kecepatan, balik lagi ke kalender ya, terus sekaligus saklar untuk lampu sein, yang ini dia ada, cross control, audio steering switch, saklar, wiper, dia juga sudah auto yang bisa diatur interval waktunya, pengaturan setir, lengkap ya, tilt telescopic, untuk iDrive, ini belum yang widescreen, disini tampilannya, ada CD, radio, informasi kendaraan, status kendaraan, on board komputer juga bisa ditampilin disini ya, yang tadi ada di MID, ini tampilan, radionya, telepon, menu option, ada bluetooth juga, di bawah, ada hazard, tombol power door lock, dia di tengah, AC, dual zone ya, antara driver, penumpang depan, bisa set sudara masing-masing, pengatur arah semburan, lengkap ya, sampai kaca depan untuk front divulger, ada rear divulger, di bawahnya ada slot CD untuk head unit, ngaci penyimpanan terbuka, ada cup holder, nah ini tutup port OBD scanner-nya tadi ya, disini tutupnya, ada power outlet, transmisinya dia model yang joystick, ada sport, dan juga disini comfort, ICO PRO, di ICO PRO ada tampilan efisien dynamic, yang ala-ala mobil hybrid, ada heel decent control, sensor parkir, electric park brake, dan sudah auto hold, armrest-nya kulit ya, di bawahnya ada holder untuk handphone, di bawahnya ini ada tempat penyimpanan lagi, karet ini nge-grip, jognya kulit warna coklat, seatbelt disini rapi tertutup cover, airbag lengkap sampai ke pilar, hand grip disini model retract, sun visor sisi penumpang depan, dia lengkap dengan vanity mirror dan lampu, serta card holder, ini untuk buka tutup sunroof-nya, ini ya, anoramik loh ini, yang besar sampai ke belakang, yang bisa dibuka tuh kaca yang sisi depannya, disini ada lampu baca, kiri kanan ya, tengah, sepion tengah disini juga sudah auto dimming, sun visor seat driver juga lengkap dengan vanity mirror, lampu dan card holder, ini airbag untuk sisi penumpang depan, laci disini dengan pengunci, soft opening ya, dilapis banget disini, dan ada backlight-nya juga, ini layout dari door trim-nya, untuk pengaturan kursi driver, electric ya, dengan 2 memory slot, ada seal plate tulisan BMW, di belakang, sama kayak di depan nih, ini bahan soft touch, woodwindle yang warna coklat, kulitnya disini juga warna coklat, door handle chrome, ada tweeter, di bawah speaker, cup holder, dan door pocket, di belakang kursi driver, dia ada seat back pocket, yang model jaring, begitu juga di belakang kursi penumpang depan, ada kisi AC untuk penumpang belakang, bisa diatur panas atau dingin, di bawah ada tempat penyimpanan, ada power outlet, X-Drive ya tadi penggerpat roda, serta ini layout dari dashboard-nya, di atas sini dia ada panoramic sunroof-nya yang besar, hand grip di belakang juga model retract dengan hook, disini ada lampu baca ya, kalau ini yang ikut pintu, airbag pilar sampai ke belakang, headrest adjustable, tiga-tiganya, di tengah sini dia ada akomodasi armrest dengan 2 buah cup holder, joknya juga sudah ISOFIX, untuk pelipatan kursi dari sini ya, ini yang porsi 40-nya, rem belakang, catram, sebelum ke belakang kita nyalain lampunya ya, LED barnya keren nih, nah ini desain LED bar-nya, hand loop-nya X-Tree, di atas ada rear wiper, rear defogger-nya unik juga ya, membulat ya, ada high mount stop lamp, dan ada antenanya Charfin, reflektor di sini, muffler di kiri, tapi ini bagasinya belum power back door ya, tombol elektris dia, ada lampu bagasi, di sini ada power outlet, ada VOO, di bawah sini tempat penyimpanan aja, udah nggak dapet banserap lagi, di kiri juga di baliknya ada tempat penyimpanan ya, di sini juga ada kargonet, di sini ada hook, ada lampu bagasi juga, pelipatan kursi ini yang porsi 60-nya, sensor parkir, 4 titik yang rata body ya di bawah, ini desainnya dari belakang, secara overall, yang khas tarikan, windolen-nya ya, dipertahankan sampai generasi terakhir, sebelah kiri, pelipatan kursi tadi, ini ya tuasnya nih, yang porsi 60-nya, bisa rata bagasi, cuma kursi depan mesti dimajuin lagi, pengaturan kursi depan, elektrik juga, cuma nggak ada memory sheet kayak sisi driver, serta ini layout dashboard-nya dari sisi penumpang depan, Oke, sekian video saya mengenai BMW X3 X-Drive 28i tahun 2014, terima kasih sudah menonton, selamat menonton, selamat menonton,